Hai Waalaikumsalam bersakat ya Pak Iya Oh iya untuk berapa orang Pak nih 9 orang Wah banyak amat nih 9 terus anak istri tiga istri tiga anak enam enam waduh Oh iya doain ya sama-sama terima ya bayar zakat bayar zakat setengah aja kali ya gue berkelihatan kalau kita tuh orang yang baik orang soleh dan soleha orang kaya namanya orang kaya orang kaya bayar zakat Pak mana zakatnya orang kaya disuruh bayar zakat Bapak bayar ini disini yang membayar bayar gimana biar image-nya bagus kelihatan orang Bu ini suami apa pembantu rumah tangga sih janganlah Bapak jangan menghina jangan menghina ini oh ngeyel banget nih suruh bayar zakat bukan bayar zakat mau ngeyel lagi ini bayar zakat pakai apaan mau pakai uang boleh pakai beras boleh pakai plastik ginian nggak lepe orang ini biasa di metropolis pakai apaan ini bukan bayar zakat ngomong aja nih bayar zakat buat apaan nanti uang gue habis waduh bayar zakat kan setengah aja setahun sekali gue tiap hari bayar babu gue di belakang pak kalau orang selesai sedekanya juga rajin 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 kan sedekanya beda lagi pak lalu aja dari tampang kalau bapak selesai puasa orang Islam itu kalau mau lebaran wajib bayar zakat iya makanya setengah aja setengah aja lalu setengah apaan sedikit aja ini ada yang gak ngerti tentang pajak halo pak bukan pajak ini zakat Assalamualaikum aduh aduh ini siapa lagi siapa lagi nih pak habis ini 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 bayar zakat orang kaya gak mau bayar zakat orang kaya saya udah masalah suami saya kesini buat bayar zakat sedikit aja lah ya soalnya masih ada rapat-rapat kegiatan meeting-meeting gitu nanti aja lah ya sedakatnya ya bener nih suami ibu suami bapak gak percaya saya aja gak percaya pak dapat nih bapak bapak bayar gak bisa kita udah lambain dikit pak ya belum bayar zakat pak ini bayar zakat tapi orang kaya tuh gak mau zakat bayar dikit itu gak nanti aja tuh ini bilang pak ustadz nih wajib gak sih saya panitia zakat bukan ustadz panitia zakat pak panitia zakat juga sama bapak panitia zakat bapak panitia zakat ini orang kaya pak datang sini suruh bayar zakat pakai plastik gak level gak zakat itu bisa nanti dengan uang pakai uang juga pak gak harus pakai beras gesek boleh ini beras isinya ini itu nominalnya berapa nominalnya berapa seiklasnya aja kan ya biasanya bayar pakai plastik tahun kemarin enggak dong pakai box orang kaya itu pak yang namanya duitnya itu plastik pak jangan gesek yaudah sekarang bayar aja pak pak sedikit aja yang itu wajib pak kalau zakat itu kalau bapak muslim itu wajib hukumnya bayar zakat yaudah ada nominalnya ada berapanya gitu batasannya ada surat al bakarola ayat 43 dirikanlah sholat tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku wajib itu ini berjakannya sama di ruku pak berarti ya kagak ju iya kagak ini kagak ini mau bayar apa mau ribut dulu ini ya kalau emang gak diriputin dulu di rumah tadi enggak pak enggak tarik-tarik jangan ngomong nih ini suami istri cuman gak mau bayar zakat eh enggak kita bayar zakat tapi nanti-nanti aja dulu ngomongin suang banyak ini bayar-bayar jadi gimana mau bayar tuk bayar tapi kita mau tahu kalau bapak pengen jelas jelasnya itu gimana lihatnya dimana yuk kita lihat nih di mutiara parlemen nice tayang dimana itu adanya di VR parlemen sama bulan Ramadan bisa tahu tentang masalah zakat tapi tangan saya kejepit nih pak betar pak ini udah berarti bayaran yulah pak bayar aja dulu atas nama orang kaya dan istrinya orang kaya atas nama orang kaya istri orang kaya cuman dua nih cuman dua doang nih anak gak ada anak belum punya anak nih terus bapak ngomong gitu apaan nih pak bapak mau jadi anak saya iya boleh gak saya kan nama panit iya biaran sah sah eh duitnya belum yang penting sah dulu pak bayarnya juga bayarnya dulu uang apa-apa pak adangkah adang hargo ada dong bayarlah saya mesti kira mobil saya dulu pak iya ntar ya kira mobil dulu dah gandengan kita biar sana masuk iya yaulah adang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mutiara parlemen yang saya hormati dan saya muliakan baru saja tadi kita menyaksikan adegan tentang zakat yang diwajibkan bagi seluruh manusia yang beragama islam zakat adalah salah satu kewajiban yang mesti kita keluarkan setiap tahunnya dan itu diperintahkan oleh Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran wa'akim syarat wa'atu zakat jadi tidak hanya syarat tapi juga zakat juga harus ditunaikan oleh karena itu bagi rekan-rekan ibu bapak sekalian saya mengajak kepada mereka yang memiliki harta untuk menunaikan zakatnya Allah Allah juga tidak memaksakan jumlah yang besar untuk membayar zakat Allah hanya menyebut syirrah artinya ya antara lebih dan antara yang kurang di tengah-tengah itulah yang Allah perintahkan kepada kita banyak sekali orang yang tidak menunaikan zakat kemudian dia jatuh sakit dia kemudian juga jatuh usaha bisnisnya karena dia tidak membayar zakat oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran selalu mengingatkan kita jika kamu ingin menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya karena nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada orang kaya maupun orang yang kelas menengah keatas dia tidak mengharuskan kita semua untuk mengeluarkan zakat itu apalagi pada saat-saat bulan Ramadan tahun ini masyarakat yang miskin dan masyarakat yang sering kelaparan dapat kita rasakan hikmahnya ketika kita menunaikan ibadah puasa bagaimana rasanya seharian penuh kita tidak boleh makan dan kita tidak boleh minum nah pada saat itulah kiranya akan membuka inspirasi kita untuk mengeluarkan sebagian daripada harta yang kita memiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang telah digulungkan oleh Allah yang berhak menerima zakat dan untuk menunaikan zakat itu harus tegas ditulis bahwa zakat itu misalnya di dalam amplop ada uang 50 ribu bagian dari zakat dan itu harus ditulis di depan amplopnya itu adalah zakat sehingga mereka yang tidak berhak menerima zakat maka dia tidak akan menerima amplop yang ada tulisan zakat itu kalau mereka bisa menerima maka dipastikan dia akan menerima amplop yang berisi zakat itu oleh karena itu pada saat ini negara Indonesia yang penduduknya sebagian besar masih miskin perlu mendapatkan hak-haknya jadi diantara harta yang kita miliki itu ada hak orang lain ada hak istri kita dan ada hak anak-anak kita oleh karena itu alangkah baiknya dan sangat terpuji jika kemudian kita melaksanakan ibadah zakat pada bulan Ramadhan dan kita pun diperintahkan kepada yang mampu nantinya pada saat berakhirnya bulan Ramadhan dimana satu syawal kita juga diperintahkan untuk melakukan zakat fitrah kepada kelompok-kelompok manusia yang telah ditutupkan untuk boleh menerima zakat itu nah saya harapkan kita sekalian kelas menengah ke atas kemudian orang-orang yang kaya maupun orang yang punya untuk menunaikan zakat itu dan zakat itu tidak akan pernah mengurangi apa yang telah kita keluarkan Allah menyejikan akan menggantinya berlipat-lipat tidak ada perlu kehatiran bagi kita untuk mengeluarkan zakat itu kemudian kita takut menjadi orang miskin bukan karena Allah menjaminnya maka siapapun yang membayar zakat menunaikan zakat dia pasti akan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat ganda pada tahun-tahun berikutnya tapi bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya maka dia juga pasti akan mendapatkan balasan dari Allah berupa kebangkrutan kebangkrutan di dalam menjalankan bisnisnya dan juga dari seluruh kekayaan yang dimilikinya baik karena dia seorang pejabat maupun dia sebagai seorang pengusaha apabila kita semua tidak membayar zakat maka Allah akan menurunkan siksaan berupa banyaknya kebangkrutan-kebangkrutan yang kemudian bisa menyebabkan runtuhnya bisnis seseorang atau rusaknya dan jatuhnya karir seseorang oleh karena itu marilah kita bersama-sama mengeluarkan zakat di bulan ramah Tuhan ini mumpung ada kesempatan kita pergunakan tidak ada gunanya lagi hartanya kalau seandainya kita tidak membayar zakat dan kita kemudian masuk ke liang kubur itu semua harta tidak akan kita bawa ke dalam ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati